Selanjutnya, kita akan membahas disadvantage manajer investasi dari segi mentalitas. Dalam buku ini, Peter Lynch bercerita kalau manajer investasi perusahaan selalu sibuk mencari alasan untuk menyelamatkan karir mereka. Jadi, kalau sebuah saham tiba-tiba naik banyak dan mereka ditanya kenapa tidak beli sahamnya, mereka selalu punya alasan, seperti alasan size sahamnya terlalu kecil, atau alasan belum ada track recordnya, atau alasan bukan growing industry, atau alasan kompetitor lebih hebat. Intinya, manajer investasi terlatih mencari alasan untuk menyelamatkan diri dari omelan bos dan klien, jadi mereka tidak dikira bodoh atau tidak kompeten oleh bos atau klien mereka. Jadi, kalau si bos bertanya, itu saham si kamret naik tinggi kenapa lu nggak beli? Manajer investasi bisa kasih alasan belum ada track recordnya bos. Aman. Terus, lingkungan kerja manajer investasi seringkali menghambat kerjaan manajer investasi untuk melakukan research perusahaan. Kenapa lingkungannya menghambat kerjaan mereka? Karena manajer investasi seringkali menghabiskan waktu mereka untuk jelasin alasan mereka beli sebuah saham ke bos atau klien mereka, terutama ketika saham yang dibeli turun banyak. Waktu yang harusnya dipakai untuk research industri dan perusahaan dihabiskan untuk meeting dan bikin laporan untuk bos besar dan klien mereka. Gue akan berikan ilustrasi yang sedikit berbeda dari buku agar lebih gampang dimengerti, tapi intinya sama. Begini ilustrasinya. Bos Tekotok ketemu dengan bos Dumdum main golf. Mereka ngobrolin dana investasi mereka yang kebetulan dari perusahaan investasi yang sama bernama Arjuna Investasi. Bos Tekotok dan bos Dumdum sama-sama klien besar di perusahaan Arjuna Investasi. Tapi manajer investasi yang mengelola dana mereka berbeda. Bos Tekotok bilang kalau return investasi dia itu 18% tahun lalu. Bos Dumdum kaget karena return investasi dia cuma 13% tahun lalu. Pulang main golf, bos Dumdum telpon bos besar Arjuna Investasi. Dia komplain, dia kecewa kenapa bos Tekotok returnnya bisa lebih tinggi. Bos Arjuna Investasi jelasin panjang lebar ke bos Dumdum dan dia lobby supaya jangan tarik dananya keluar. Selesai telponan dengan bos Dumdum, bos Arjuna panggil si Cebong, manajer investasi yang mengelola dana bos Dumdum. Cebong dipanggil masuk ke ruangan bos Arjuna Investasi. Seharian si Cebong jelasin kenapa performa portfolio-nya lebih kecil returnnya tahun lalu. Bos Arjuna review portfolio-nya. Dia lihat ada saham Indomie, BCA, Mandiri, saham-saham sejuta umat investor. Tiba-tiba si bos lihat kok ada saham Goto nih turun 30%. Si bos minta penjelasan. Akhirnya si Cebong jelasin 2 jam panjang lebar ke si bos kenapa dia beli saham Goto. Si bos gak happy. Akhirnya seharian waktu si Cebong itu dihabiskan untuk menjelaskan kenapa dia beli saham-saham yang ada di portfolio-nya. Seharian si Cebong mencoba menyelamatkan dirinya agar tidak dipecat. Akhirnya si bos Arjuna bilang kalau setiap hari si Cebong harus buat laporan perihal portfolio investasi dia. Semua jual beli saham harus dengan persetujuan Big Boss. Waktu yang seharusnya Cebong bisa habiskan untuk research mencari perusahaan yang bagus dihabiskan untuk buat laporan dan menyelamatkan dirinya agar tidak dipecat. Setelah keluar dari ruangan bosnya, mentalitas si Cebong mulai goyang. Si Cebong jadi takut untuk beli saham-saham yang bisa membuat dirinya dipecat. Mentalitas untuk beli saham yang punya potensi menghasilkan multi-bagger berubah menjadi mentalitas untuk beli saham yang bisa menyelamatkan karir dia. Akhirnya si Cebong mulai mendevelop mindset untuk beli saham-saham sejuta umat agar tidak disalahkan. Contohnya seperti BCA. Kalau BCA turun dan semua portfolio manajer investasi yang lain turun, maka si Cebong gak akan dipertanyakan kepintarannya. Karena semua manajer investasi kan turun, turunnya rame-rame. Bukan salah dia sendiri dong. Akhirnya performa portfolio si Cebong akan biasa-biasa aja seperti manajer investasi lainnya. Inilah sisi tertutup dunia manajer investasi yang menghambat performa manajer investasi untuk bisa mendapatkan return yang tinggi. Pengabdian perusahaan terhadap klien besar mereka membuat manajer investasi enggan mengambil tindakan yang beresiko untuk keamanan karirnya. Akhirnya yang dilakukan kebanyakan manajer investasi adalah ngikutin manajer investasi lainnya agar performa mereka tidak jauh-jauh banget bedanya. Jadi intinya adalah mentalitas manajer investasi yang utama adalah menyelamatkan diri mereka agar tidak dipecat. Bukan untuk menghasilkan return maksimal buat investor. Bagi manajer investasi bisa mendapatkan return yang bagus adalah bonus, yang utama adalah save my own ass. Selanjutnya kita akan membahas disadvantage manajer investasi dari segi legal atau peraturan. Seringkali ketika manajer investasi menemukan saham yang bagus, mereka dihadapkan oleh peraturan yang membatasi pergerakan mereka. Contohnya, portfolio investasinya cuma boleh diisi oleh perusahaan big cap doang. Atau portfolio-nya cuma boleh diisi oleh perusahaan banking dan retail aja. Terus, ada juga peraturan dari pemerintah yang membatasi manajer investasi. Cuma boleh beli maksimal 10% dari outstanding share perusahaan, atau cuma boleh beli maksimal 5% dari aset perusahaan tersebut. Indonesia juga ada peraturan ini, kalian coba google aja. Kendalanya dari peraturan pemerintah 5-10% ini adalah, kalau dana kelolaan investasinya itu besar, manajer investasi akan semakin sulit melakukan capital allocations, dan pada akhirnya return investasinya akan menjadi biasa-biasa aja. Begini ilustrasinya agar lebih mudah dimengerti. Manager investasi Cebong punya dana investasi 10 triliun rupiah. Cebong berhasil ketemu perusahaan kentut yang bisnisnya bagus dan harga sahamnya sedang murah. Perusahaan kentut punya aset sebanyak 1 triliun ceritanya. Karena ada peraturan pemerintah 5-10% ini, si Cebong jadi cuma boleh beli maksimal 5% dari aset perusahaan, jadi 50 miliar doang. 50 miliar dari 10 triliun kan cuma 0,5% doang dari dana kelolaannya si Cebong. Kalaupun saham perusahaannya kentut itu naik 10 kali lipat, jadi 500 miliar, returnnya buat si Cebong itu cuma 4,5% doang dari dana kelolaannya. Sedikit banget kan? Itu pun kalau naik 10 kali lipat loh, dan tidak gampang cari perusahaan yang bisa naik 10 kali lipat setiap tahunnya. Itu susah banget bro. Terus, biasanya, kalau dana investasinya besar, bos besar akan kasih list saham-saham yang boleh dibeli manajer investasi, agar hasil returnnya tidak terlalu jauh berbeda dengan manajer investasi lainnya. Bayangin aja, kalau kita jadi manajer investasi dan cuma boleh beli saham perusahaan yang dalam listing IDX30 doang, gimana mau cuan besar coba? Karena kan seringkali perusahaan yang bisa menghasilkan multi-bagger adalah perusahaan yang small fast growing company, yang kapitalisasinya kecil. Jadi, intinya, ada banyak peraturan dari pemerintah atau peraturan dari perusahaan yang menghambat performa return manajer investasi. Seringkali, peraturan tersebut juga memaksa manajer investasi untuk melakukan diversifikasi. Contohnya, peraturan pemerintah 5-10% itu emang sengaja dibuat agar manajer investasi melakukan diversifikasi. Peterlin sendiri juga punya kendala sebagai manajer investasi, yaitu peraturan pemerintah 5-10% dan dana kelolaan yang dia itu terlalu besar. Kedua hal tersebut membuat Peterlin susah dalam capital allocation. Seringkali, Peterlin ketemu saham yang dia suka, tapi market cap perusahaan tersebut terlalu kecil berbanding dana kelolaannya. Akhirnya, Peterlin cuma bisa mengalokasikan dana kelolaannya dalam jumlah yang sedikit, padahal dia maunya mengalokasikan dananya dalam jumlah yang besar. Yang membantu performa Peterlin sebagus selama ini adalah dia tidak punya limitasi pada saham-saham yang boleh dia beli. Jadi, Peterlin boleh beli saham sesuka hati dia. Dia bisa beli small cap company, dia bisa beli big cap company. Ya, terserah dia lah pokoknya. Dalam buku ini, Peterlin bilang kalau dia seringkali mencari saham-saham perusahaan small cap yang seringkali tidak masuk watch list manajer investasi dan saham-saham yang dibuang manajer investasi karena berbagai macam alasan. Disinilah kita mendapatkan cuan. Sebagai penutup chapter ini, Peterlin bilang kalau investor pemula tidak perlu ikut-ikutan seperti profesional investor. Ngikutin manajer investasi bisa membuat investor pemula mendapatkan return yang jelek seperti kebanyakan manajer investasi. Peterlin juga bilang kalau kita tidak usah minder sebagai investor pemula. Sebenarnya, kita sudah menjadi profesional investor jika kita berinvestasi di bidang yang kita kuasai. Kalau kita kerja di industri ekspor-import, kita punya pengetahuan di bisnis kapal laut, maka kita adalah profesional investor dalam industri ekspor-import. Kalau kita kerja di industri makanan, kita punya pengetahuan di bisnis food and beverage, maka kita adalah profesional investor dalam industri fast-moving goods company. Keuntungan dari investor pemula adalah kita tidak perlu menghabiskan waktu laporan ke bos atau kalau saham kita turun. Investor amatur bisa aja pegang sahamnya terus selama kita masih percaya dengan bisnis perusahaannya. Dan yang paling penting, investor amatur bisa mendapatkan informasi bagus dari lingkungan hidup dan tempat kerja mereka. Informasi tersebut juga bisa didapatkan lebih awal daripada analis dan manajer investasi. Contohnya, kalau gue karyawan Tokopedia, maka gue punya insight lebih dalam tentang perusahaannya dibandingkan manajer investasi. Disinilah investor amatur bisa diuntungkan banyak. Jadi intinya, jangan kira manajer investasi punya banyak advantage. Sebenarnya, investor amatur lebih punya banyak advantage dibandingkan profesional investor. Selama kita masih berinvestasi di circle of competence-nya kita. Dan thank you banget sudah menjadi member channel ini. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!